Video berisi pernyataan Abu Bakar, Bashir mengakui Pancasila sebagai dasar negara viral di media sosial. Di era Orde Baru, Bashir pernah kabur ke Malaysia karena menolak asas tunggal Pancasila. Dalam video berdurasi 40 detik yang tersebar di media sosial, pendiri pondok pesantren Al-Muqmin Ngeruki Abu Bakar, Bashir mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kesimpulan ini diambil setelah dia mempelajari Pancasila secara mendalam. Menurut keluarga, sejak awal Bashir memang tidak pernah menolak konsep apapun selama tidak bertentangan dengan Tauhid. Pada prinsipnya, sekali lagi, Bashir itu tidak menolak konsep apapun, asalkan dia tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT. Itu prinsip beliau. Seperti diberitakan, pada masa Orde Baru, Bashir pernah tinggal di Malaysia selama 17 tahun atas penolakannya terhadap asas tunggal Pancasila. Pada Juni 2011, dia juga pernah difonis 15 tahun penjara karena dianggap terlibat dalam pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia. Baru pada 8 Januari 2021, Bashir dinyatakan bebas murni dan keluar dari lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoarjo, Jawa Tengah.